Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di mata pelajaran penjas dengan Ustaz Cicap Muntari Dayat baik anak-anakku, Ustaz mengisulakan kembali untuk melaksanakan pertoal kesehatan yang benar dan baik menjaga jarak menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer ketika kalian berpergian atau kemana saja baik, anak-anakku, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim anandakku untuk hari ini ada materi dari Ustaz yaitu tentang pola hidup sehat, materi sebelumnya membahas tentang senam irama untuk hari ini pola hidup sehat pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutin di saat olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindari dari segala hal yang dapat menjadi menyebab terjadinya penyakit dalam tubuh kita nah, kesehatan adalah dambaan kita semuanya untuk hidup sehat tentunya akan menjalankan sebuah aktivitas rutin dengan memperhatikan gaya hidup sehat kekayaan lahir dan mati tidak akan ada artinya bila kita masih terjebak dalam kondisi atau situasi yang tidak sehat atau sakit pola hidup sehat selalu berhubungan dengan faktor makanan yang menyehatkan serta menjauhi dari pola makanan yang tidak sehat yang nantinya akan menyebabkan hari-hari kita itu menjadi suram karena menimbun banyak penyakit selain dari aspek makanan yang sehat juga bergizi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar jangan olahraga nih jangan teratur berapa kali minimalnya dua atau tiga kali sehari dan menghindari tubuh dari kecapean sehingga pikiran kita tidak stres ini awas nih kadang kalau kita stres imunitas kita itu biasanya suka menurun jadi diusahakan pikiran kita tetap positif seperti itu ya selanjutnya dengan selalu memperhatikan pola hidup sehat semoga kita selalu dalam keadaan sehat dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna bersama keluarga atau orang-orang di sekitar lingkungan kita tujuan atau manfaat pola hidup sehat tujuan atau manfaat pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit tapi menerakan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan juga misalnya untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani dapat selalu terjaga supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi atau stres tetap ya kembali lagi stres itu adalah bisa melemahkan imunitas seseorang langkah-langkah pola hidup sehat ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dijalani untuk mencapai pola hidup sehat diantaranya adalah konsumsi makanan olahraga, istirahat yang cukup, kualitas udara lingkungan yang sehat optimis dan pribadi yang kuat pertama dulu nih dari Ustadz mengkonsumsi makanan konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh untuk itu Anda harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh satu makanan sehat makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun namun makanan yang dikategorikan sehat ini sangat berhubungan dengan sikap dan pola makan siap orang jadi makanan yang mengandung unsur-unsur bergisi harus disertai dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan orang-orang yang memakannya yang kedua adalah unsur-unsur zat makanan yang sehat kita perlu agar tubuh dapat beraktivitas dengan normal unsur-unsur makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat seperti protein lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, air, dan takaran yang seimbang manfaat unsur-unsur makanan zat-zat yang dikandung dalam makanan mempunyai fungsi atau manfaat tersendiri dalam tubuh kita zat-zat yang dibutuhkan tubuh berfungsi sebagai zat tenaga zat membangun, zat mengatur, dan sebagainya zat tenaga seperti ini zat tenaga biasanya berasal dari karbohidrat lemak, protein, atau unsur-unsur ini biasanya terdapat pada nasi jagung, daging, telur, dan sebagainya yang kedua adalah zat pembangun dalam makanan terdapat zat yang disebut dengan zat pembangun unsur-unsur makanan yang mengandung zat pembangun adalah protein, mineral, air unsur-unsur ini harus seimbang agar kesehatan seseorang terjaga dengan baik yang ketiga adalah zat mengatur makanan yang terdapat dalam zat mengatur adalah mineral, vitamin, dan air zat ini mudah diperoleh dalam makanan yang biasa kita makan selanjutnya adalah minuman sehat air minum yang sehat adalah air minum yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh air minum yang sehat juga berarti air minum yang bebas dari bibit penyakit atau racun memilih minuman memang tak lepas dari masalah selera namun sebaiknya kita tidak melupakan dari segi kesehatan jadi bukan karena berwarna dan sebagainya yang minumannya yang baik adalah tetap adalah air putih kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam satu jenis minuman apakah minuman itu merupakan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh atau tidak atau apakah minuman ini termasuk minuman yang bersih atau sehat berikut ini adalah beberapa syarat air yang bersih dan sehat satu, harus jernih tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa atau ada manis, asin, dan lain sebagainya yang kedua adalah tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh atau kesehatan seperti mengandung tembaga, seng, racun, dan beralkohol atau selanjutnya tiga, disebut air yang memenuhi persyaratan kemis atau kimiawi ya disini ada yang tidak mengandung kimiawi keempat, tidak mengandung benih-benih penyakit misalnya tifus, disentri nah disini ketika kita mengusung-usung itu lihat dulu biasanya suka ada bakteri-bakteri seperti itu yang selanjutnya cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh gizi seimbang kita sudah membahas bersama tentang minuman yang bersih dan sehat nah disini ada beberapa minuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita seperti air, jus, susu, dan sebagainya semua minuman yang merfaat bagi tubuh tetapi belum tentu semuanya dibutuhkan oleh tubuh karena itu kita perlu menjaga keseimbangan gizi jika tidak ada keseimbangan gizi maka zat-zat yang kelebihan akan menimbulkan penyakit baru misalnya kita makan makanan berlebihan tapi tidak melakukan olahraga maka dapat mengakibatkan obesitas atau yang disebut dengan kegemukan yang berlebihan kemudian berolahraga olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan tetapi banyak yang mengabaikannya ini olahraga nih awas diusahakan setiap seminggu tiga kali seminggu tiga kali dalam seminggu ya diusahakan seperti itu ada pun waktunya hanya sepuluh menit dan sebagainya yang penting mah ada kegiatan berolahraga diawali dengan pemanasan terlebih dahulu selanjutnya istirahat yang cukup istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang letih dan memberikan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai selanjutnya mengkondisikan udara yang bersih nah bagi yang tinggal di kota besar sulit rasanya untuk bebas dari polusi walaupun begitu kita berusaha harus berusaha memanimalisir polusi tersebut yaitu dengan menggunakan penghijauan istilahnya menanam tanaman di depan rumah pot tanaman di jauh dan sebagainya seperti itu ya nah selanjutnya mengkondisikan lingkungan yang sehat nah jika ingin menikmati kesehatan yang optimal maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik lingkungan tempat kita tinggal akan menentukan kondisi kesehatan penghuninya apabila lingkungan kita bersih maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit namun sebaliknya materi hari ini sudah selesai materi selanjutnya insyaAllah kita akan membahas tentang macam-macam renang dan kerakannya untuk itu selanjutnya sudah ada video di bawah ini untuk anda nasibat dengan baik ya sebelum ke video kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih atas dukungan Anda